19 kali dengan kemenangan brutal jadi wajar, Brunson digadang-gadang menjadi petinju yang luar biasa di kemudian hari Tapi sebelum itu sebar faktor, mari kita bangun bareng-bareng channel Mimber Olah Raga Dengan cara di subscribe agar channel ini juga dapat terus berkembang dan terdepan mengabarkan seputar dunia tinju Tyron Brunson Ya, petinju yang saat ini masih aktif itu memang prestasinya gak begitu mentereng Bahkan selama berkarir di tinju profesionalnya, Brunson belum pernah memegang sabuk juara di divisi kelas elit Seperti WBC, WBO, IBF, dan WBA Bahkan prestasi terbaiknya saat ini adalah memenangkan gelar kelas welter super UBF Internasional pada tahun 2017 saat melawan Manny Wood Namun terlepas dari semua itu, Tyron Brunson pernah mencatat rekor yang sangat fantastis di dunia tinju Bahkan rekornya mengalahkan Edwin Valero sebagai Raja KO di ronde pertama secara berturut-turut Brunson mampu menumbangkan lawan-lawannya di ronde pertama sebanyak 19 kali Sedangkan Valero 18 kali Memiliki julukan Yonggan, hal ini tak lepas dari prestasinya saat ia masih muda Ketika itu ia baru memulai karir profesionalnya Atas rayaan itu, dunia tinju sangat tercengang dengan aksi pemuda kelahiran 5 Januari 1985 ini Selama 4 tahun berturut-turut, ia selalu mengkauh lawannya di ronde pertama dari tahun 2005 hingga 2008 19 kali dengan kemenangan brutal jadi wajar Brunson digadang-gadang menjadi petinju yang luar biasa di kemudian hari Brunson berasal dari Philadelphia, US Ia memulai karir profesionalnya pada tahun 2005 dengan kemenangan KO atas Kevin Carey dalam pertarungan yang hanya berlangsung 25 detik Di tahun yang sama, 2005, dia memiliki 8 pertarungan yang semuanya berakhir dengan kemenangan KO di ronde pertama Seperti debut tahun sebelumnya, 2006 ini Brunson dapat memenangkan laga sebanyak 4 kali Bahkan pertarungan itu berlangsung kurang dari 30 detik Dengan kemenangan tercepatnya hanya 17 detik saat melawan Terry Roar Kemenangan demi kemenangan, KO beruntun Brunson berlanjut hingga 2008 Dimana dalam pertarungan itu, ia melawan Francis McIgnay yang mampu ditumbangkan di ronde pertama Namun sayang, pada laga ke-20nya, Brunson tidak mampu lagi menambah rekor impresifnya Antonio Soriano adalah orangnya yang mampu menghentikan kelanjutan rekor KO Brunson Laga yang berakhir draw itu berlangsung pada tahun 2008 Meski dengan hasil itu, dunia tinju masih tetap percaya bahwa Brunson adalah calon petinju masa depan Terbuai dengan pujian, sepertinya Brunson lupa dengan cara bertarungnya Setelah laga berikutnya, catatan manisnya kian pudar Bahkan, ia mengalami kekalahan secara berturut-turut pada laga ke-23 dan ke-24nya Meski pada laga ke-25nya dengan kemenangan KO pada ronde pertama Penggemar tinju sudah tidak percaya lagi dengan ketangguhan seorang Brunson Benar saja, pada laga ke-26nya hingga ke-29nya, ia selalu mengalami kekalahan Brunson yang digadang-gadang menjadi prima donna saat ini hanyalah petinju biasa-biasa saja Atas kekalahan itu, sepertinya dunia tinju sangat kecewa Awal yang menjanjikan, malah berakhir ejekan Namun, meski dengan hasil itu semua, Tyron Brunson tetaplah satu-satunya petinju Yang mampu mengalahkan musuhnya di ronde pertama secara berturut-turut sebanyak 19 kali Hingga tahun 2014, rekodnya dikalahkan oleh Ali Raimi Pasalnya, Ali Raimi mengkau musuhnya di ronde pertama secara berturut-turut sebanyak 21 kali Dan member olahraga seperti faktor, kita akan membahas lebih detail lagi tentang Ali Raimi ini Rekod pertandingan Tyron Brunson dalam karya tinju profesionalnya Yakni total pertandingan 38 duel Menang back-on-out sebanyak 25 Dan mengalami kekalahan sebanyak 8 kali Tapi, suar faktor meski karirnya yang terus merosot Namun, Brunson termasuk dihidratan petinju terkaya Dilansir dari Forbes dan Pusinis Insider Tapi sayang, memiliki kekayaan yang lebih Dilansir dari famous birthday menyatakan Jika Tyron Brunson sejauh ini belum memiliki pasangan Ya, begitulah suar faktor ringkasan singkat tentang Tyron Brunson Yang mampu menumbangkan lawan-lawannya secara berturut-turut di ronde pertama sebanyak 19 kali Terima kasih and see you next time Salam Factor Salam Factor